Intro Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian KPDI Shekina BSD City dan untuk tema Renungan kita hari ini saya akan bawakan tema yaitu The Power of Kepepet Nah ini mungkin Bapak Ibu Saudara Saudari pernah dengar ya istilahnya The Power of Kepepet Ini ada bukunya juga yang ditulis The Power of Kepepet Jadi menceritakan bagaimana jika manusia itu berada di dalam satu kondisi dimana dia sedang tersudut Udah kepepet, udah gak tau lagi mau ngapain, udah gak tau lagi mau minta bantu siapa Nah itu biasanya adrenalinnya akan terpacu dan disitulah seseorang itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya Bisa mendapat ide yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya dan sebagainya Intinya The Power of Kepepet ini menceritakan sebenarnya dalam kondisi tertentu kita tertekan Lalu kita bisa mendapat sesuatu yang bisa membawa kita keluar dari tekanan itu Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya Nah jika kita mau kaitkan dengan cerita yang ada di Alkitab dan penerapannya dalam kehidupan kita Sehari-hari sebagai anak-anaknya Tuhan, umat yang percaya Kita bisa belajar dari cerita yang bisa kita baca di Markus 5 ayat 25 sampai ke 34 Itu pasti Bapak Ibu saudara-saudara juga pernah dengar kisahnya Kisah tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun lebih pendarahan Dan dia melihat Tuhan Yesus saat itu Tuhan Yesus jadwalnya tuh ceritanya mau ke rumah seseorang yang anak putrinya tuh meninggal Lalu nanti akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Nah sebelum kejadian itu ada wanita yang sudah 12 tahun pendarahan Dia melihat Tuhan Yesus di Markus 5 itu di ayat yang ke 28 dia berkata Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh gitu ya Nah sebenarnya di cerita ini Bapak Ibu kalau kita tempatkan diri kita di posisi si wanita yang pendarahan 12 tahun itu Inilah yang disebut the power of kepepet Karena dia sudah tidak tahu lagi sudah berbagai cara dia coba tidak sembuh Sudah berbagai tabib ataupun orang yang bisa menyembuhkan Dia coba cari pengobatan dia tidak kunjung sembuh Dan saat dia tahu ini ada Tuhan Yesus Walaupun Tuhan Yesus berada di tengah kerumunan banyak orang Dia bilang asalku sentuh jubahnya saja aku yakin akan sembuh gitu ya Bapak Ibu Kenapa bisa dikatakan the power of kepepet si wanita ini karena Kalau kita baca di imamat 15 ayat ke 25 itu perjanjian lama menjelaskan bahwa Wanita yang pendarahan itu sebenarnya dalam tanda kutip kondisinya najis gitu ya Kalau kita perjanjian lama bilang dengan bahasa perjanjian lama artinya Si wanita ini berpikir antara maju enggak maju enggak nih gitu ya Dia sadar kondisi dia sedang mengalami sakit Tapi dia sudah tidak ada harapan lagi sudah tidak tahu mau cari siapa lagi Dia tahu ada Tuhan Yesus disitu dan dia berangkat dengan iman percayanya Dia bilang asalku sentuh saja jubahnya aku pasti akan sembuh Dan kalau kita baca di Markos 5 25-34 itu benar setelah menyentuh jubahnya Bahkan Tuhan Yesus sendiri merasakan ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya Tuhan Yesus Sehingga dia bertanya kepada murid-murid siapa ini yang siapa yang menyentuh jubahku gitu ya Lalu pada akhirnya Tuhan Yesus mengetahui dan si wanita ini sembuh Nah Bapak Ibu dari cerita tersebut itulah the power of kepepet Saat kita tidak tahu lagi mau bantu siapa Saat kita tidak tahu lagi mau melakukan apa Disitu kita biasanya baru benar-benar bisa merasakan kehadiran penyertaan pertolongan Tuhan Nah ini sebenarnya benar atau salah? Nah ini dibilang benar juga tidak, dibilang salah juga mungkin tidak Bapak Ibu ya Jadi jika kita mau merunut sebenarnya yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Anak-anak yang percaya adalah sebelum kita sampai di titik Dimana kita kepepet sampai udah titik paling ujung itu Mestinya kita sudah lebih berkomunikasi dengan Tuhan Lebih minta bimbingannya Tuhan Lebih minta jawabannya Tuhan gitu ya Kadang-kadang kita sebagai manusia nih ya Bapak Ibu kalau belum sampai kepepet banget Kita kadang-kadang masih suka coba mengandalkan manusia Kita pikir aku minta temen, minta tolong temen dulu deh Minta tolong saudara dulu deh Minta tolong kerabat dulu deh Gitu kadang-kadang Bapak Ibu ya Jadi kalau udah sampai manusia tuh semuanya sudah kita coba Minta tolong tidak bisa Baru di titik itu biasanya kita tersadarkan gitu ya Ini yang sering terjadi gitu ya Baru kita disadarkan oh iya saya belum tanya Tuhan nih Saya belum minta tolongnya sama Tuhan nih gitu ya Padahal dialah sumber pertolongan dan sumber bimbingan bagi kita satu-satunya Jadi yuk dalam keadaan apapun kita sehari-hari Apapun pergumulan yang kita hadapi Selalu minta bimbingan Tuhan Dan ayat yang sangat menguatkan yang saya yakin kita juga sudah sering kali membacanya Yaitu ayatnya adalah di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuni aku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Amin ya Bapak Ibu Jadi jika kita harus terpaksa sampai di kondisi yang dinamakan the power of kepepet itu Yakinlah bahwa jalan buntu yang ada di depan kita itu sebenarnya Bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa mujizat Tuhan Yang selalu dia sediakan bagi kita yang percaya Percaya pertolongannya dan bimbingannya akan selalu ada buat kita Tetap andakan Tuhan sebagai sumber utama Sumber nomor satu kita Dalam mencari pertolongan dan bimbingan bagi kehidupan kita yang kita jalani Jangan mengandalkan manusia Tetapi andakan selalu Tuhan Berkomunikasi terus dengan Tuhan Lebih banyak waktu untuk kita mau lebih dekat dan intim membangun hubungan kita dengan Tuhan Nisaya kita akan lebih bisa untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari Apapun yang menjadi pergumulan kita Yakin dan percaya Tuhan tak pernah tinggalkan dan selalu ada jawaban bagi kita yang menaruh harap dan percaya hanya kepadanya Puji Tuhan Bapak Ibu demikian Renungan hari ini kita akan satu dalam doa Haleluya Haleluya Puji Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan renungan pada hari ini Dimana kami boleh kembali dikuatkan dan diingatkan Tuhan untuk senantiasa berharap, setia, menaruh iman kami hanya kepada Tuhan Andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang menjadi pergumulan untuk kami Tuhan kami yakin dan percaya penyertaanmu sempurna, pertolonganmu, mujizatmu, kuasamu, berkatmu selalu tercurah bagi kami semua Berkati aktivitas kami hari ini apapun yang akan kami kerjakan, tutup buku, sertai dalam kuasa penyertaanmu Terima kasih Tuhan Yesus berikan kami selalu kesehatan Agar kami selalu dapat boleh mendengarkan renungan, memuji, dan meninggikan nama Tuhan Terima kasih, terpujilah namamu kekal selamanya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Puji Tuhan Bapak Ibu terima kasih Dan kita berjumpa kembali di renungan berikutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih